Pemperasa benarkah Bacawapres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke tiga nama? Dalam situasi politik saat ini, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama PD Perjuangan dalam memilih Bacawapres Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Arya Biba, Sekjian P3 Arwani Tomafi dan analis politik carta politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Bimo, Mas Arwani dan juga Mas Toto. Selamat malam Mas Arwani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bim, ke Anda dulu ya. Mas Bim, jadi di antara tiga nama Bacawapres yang disebut Syed Abdullah, kalau Sandi, RK itu kita sudah dengar cukup lama. Tapi sekarang muncul nama Mahfud MD, apa yang menjadi pertimbangannya? Ya, dari ketiga nama memang dilihat kredibel ya. Jadi logis kalau pakainya tiga nama Pak Mahfud MD, Pak Sandiaga Unu maupun Pak Nilfad Kamil, termasuk yang dibidik mengerucut menjadi Cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, tentu di samping ada calon-calon yang masih dibidik yang lainnya, tapi sampai hari ini tiga nama tersebut yang sering-sering disebut, ya Pak Puan, ya Pak Syed Abdullah, ya Pak Seksen Hasto Krisnianto. Dan itu pun juga tidak lepas dari antusiasme publik yang terus menyuarakan berbagai hal yang positif dari ketiga nama tersebut. Dan itu merupakan salah satu bentuk yang harus diapresiasi partisipasi politik masyarakat yang saat ini semakin dewasa dengan berbagai pemahaman yang rasional. Kalau menurut saya, tentunya dari cerita-cerita dari teman-teman di lingkaran DPP, itu kriteria-kriteria ketiga calon tersebut tidak lepas dari tentunya yang pertama adalah kapabilitasnya, juga infektualitasnya, juga konsistensinya, juga representasi partisipasi publik. Ini kan mengurucutnya kepada figur yang mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi, karena perputusan cawapres ini sangat penting di dalam variable untuk menentukan kemenangan pasangan Pak Gajar Pranowo. Kalau dari seorang Mahfud MD, kriteria yang paling menonjol apa, Mas Bimo? Tadi Pak Astro juga menyampaikan ya, konsistensi beliau dan juga kapasitas dan infektualitas Pak Mahfud MD ini, narasi-narasi yang disampaikan ke publik akhir-akhir ini, bagaimana persoalan-persoalan masyarakat yang selalu menyuarakan good government dan government ini menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati. Dan kalau kita lihat setiap kali Pak Mahfud MD memberikan statement ke publik, masyarakat atau rakyat sangat memberikan apresiasi yang positif, apalagi kehendak keinginan bagaimana setiap kali pemilu yang prosedural itu menghasilkan satu hasil demokrasi yang substansial, salah satunya keinginan bagaimana terhadap pemerintahan yang bersih. Dan figur Pak Mahfud cukup representatif mewakili kawan-kawan yang saat ini mempunyai keperhatinan, keinginan pemerintahan ke depan itu semakin bersih dari hal yang menyangkut masalah korupsi. Tapi sekali lagi bahwa semua masing-masing kandidat itu mempunyai satu kelebihan masing-masing, tetapi juga ada hal yang spesifikasi membedakan. Inilah yang menurut saya cross-cutting pemikiran, cross-cutting pembadat pendapat diantara masyarakat yang melihat bagaimana narasi-narasinya semakin mengerucut dengan salah satu, figur satu dengan yang lainnya. Kita akan bahas ya, kita akan bahas satu persatu kelebihan dari masing-masing Bacawapres ini. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ke Mas Toto. Mas Toto, setelah batal menjadi Bacawapres Jokowi pada 2019, sekarang nama Mahfud MD muncul lagi untuk menjadi salah satu kandidat Bacawapresnya Ganjar. Kenapa nama Mahfud MD muncul lagi? Ya, ketika namanya dulu kuat di 2019, artinya kan itu sudah menunjukkan bahwa beliau punya kapabilitas yang memang didorong secara bertemah oleh publik untuk bisa pantas menjadi Bacawapres. Dan menjadi makin menarik ketika kita mendengar ya, ada kemungkinan besar terjadi percepatan dari pendaftaran di KAPTU 10-16 Oktober, artinya kan memang nama-nama ini harus diseleksi lebih cepat lagi. Dan kalau kita lihat yang menarik dari nama-nama yang muncul, misalnya betul tiga nama ini terucut di dalam koalisi Mas Ganjar, saya pikir dari sisi kualitatif ini tiga nama yang kita tahu adalah nama yang secara bertemah muncul. Karena memang sepak terjamnya, karena memang karir politiknya, yang dua adalah seorang menteri, yang dua adalah menteri, yang Kang Emil adalah pemimpin administrasi di level eksekutif daerah, ini kan menunjukkan bahwa memang publik mendorong sama nama yang sudah ditangkap dengan baik oleh elit, bukan serta-merta harus ketua umum yang sifatnya top-down. Seakan-akan jatah Cawapres itu jatah dari partai, siapapun ketua umumnya, surveinya serendah apapun, tapi jatah partai. Menurut saya secara kualitatif baik, sehingga kemudian memang sudah disimulkan, ketiga-tiganya ini punya porsi dan kualitas yang sama. Ketiga-tiganya ini pernah membuktikan di dalam porsi jabatannya, mereka sudah dilirik oleh publik. Nah, khusus memang terkait dengan Pak Mahfud, saya pikir memang salah satu keunggulannya adalah Pak Mahfud di elektabilitas Cawapres, ini juga memang masuk tidak besar ya, kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir. Dan kemudian memang bahas NU yang tambah Jawa Timur, itu bisa menjadi faktor penguat juga buat Mas Ganjar, tapi yang terkuat sebetulnya adalah bagaimana image atau beri image dari Pak Mahfud, terutama dalam konteks hukum secara lebih spesifik, dalam konteks beratisan korupsi, itu match dengan image yang dimiliki oleh Mas Ganjar, sehingga ketika kemudian bergabung memang bisa menjadi sebuah kekuatan tersepiri, bahkan bisa menjadi efektif. Oke, jadi setelah nama RK muncul, kemudian sekarang nama Mahfud MD menguat, apakah itu berarti peluang P3 dalam hal ini adalah Sandiaga Uno, itu semakin tipis untuk bisa menjadi Bacawapres Ganjar? Mas Arawani, dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu, Prime Time disuatkan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan lagi ya Pak Bersa, Mas Arawani, jadi sekarang persaingan tampaknya makin ketat ya, setelah RK muncul Mahfud MD, bagaimana peluang Sandi itu seperti apa yang dibaca oleh P3 sejauh ini? Pertama, rapat tadi itu menyiratkan, memberikan penjelasan bahwa kerjasama politik, PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindu itu semakin kuat, semakin solid. Sehingga semua partai akan mengikuti tahapan, termasuknya juga mengikuti tahapan pengusulan atau pembahasan, dan pada akhirnya nanti memutuskan siapa Cawapres dari Bacawapres. Jadi kami lebih pada mendiskusikan strategi dan juga sedikit kriteria-kriteria untuk bagaimana agar menang termasuk salah satunya adalah Cawapres yang akan mendamai Bacawapres. Bagi kami tidak ada kurang lebih atau posisi peluang tebal, tipis atau enggak, tetapi posisinya adalah kami bersama-sama dengan PD Perjuangan, Hanura, dan Perindu ini akan mengikuti tahapan-tahapan itu sampai pada kita mendaftarkan Cawapres-Cawapres ke KPU, dan akhirnya kita juga mengikuti memenangkan kontestasi ini di Februari nanti. Kalau jadi nanti masa pendaftaran Cawapres-Cawapres itu dimajukan, itu kan berarti kurang dari sebulan lagi sebetulnya masa pendaftaran akan dibuka. Sekarang tahapannya memang sudah sampai mana Mas Arwani untuk memutuskan siapa nama Bacawapres Ganjar? Ya, tentu para pimpinan, Ibu Megawati, dan para Ketua Umum, serta para seluruh jajaran pendukung Pak Ganjar, tentu akan memutuskan ataupun juga mencari jawaban terhadap itu ya. Kita juga akan memperhatikan tahapan-tahapan yang diberikan oleh KPU, hingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pada saatnya nanti juga akan memutuskan, dan insya Allah semua akan siap untuk menangkan pasangan Cawapres-Cawapres nantinya. Ini yang tidak perlu dijadikan kekhawatiran oleh publik, bagaimana nanti B3 kalau Cawapresnya ya, misalnya ada nama-nama lain, saya kira itu bagian dari nanti kita akan memutuskan menjadi lebih baik lagi. Jadi kami tidak merasa misalnya ada nama ini, ada nama baru, dan sebagainya, itu menjadi satu penghalang bagi kami. Tapi justru kami merasa itu nanti yang akan diputuskan itu pasti akan lebih baik lagi, karena ada saringan, ada saringannya, ada seleksinya, dan lain sebagainya. Dan kami juga optimis, Pak Sandi ini sudah pengalaman jadi Cawapres, ya, jadi tentu... Oke, oke. Jadi kalau kita lihat ya, Mas Arwani audionya mati, tapi kita lanjut dulu ya. Mas Toto, sekarang kan kalau dilihat-lihat, banyak yang mengatakan bahwa Bacawapres ini harus bisa membantu untuk mendulang suara di basis-basis atau di lubung suara. Yaitu kalau berdasarkan DPT itu kan pemilih paling banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tegak. Nah, di antara ketiga nama yang mengerucut di PDI Perjuangan tersebut, siapa sih yang paling bisa mendulang suara membantu pemenangan terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur? Ya, Zilfi, hitung-hitungannya tidak selalu geografis. Ada juga variabel demografis, segmen berdasarkan agama, segmen berdasarkan latar belakang pekerjaan, dan lain-lain. Tapi memang paling mudah adalah mematakan berdasarkan sisi geografi. Dan kalau ditanya lagi dari sisi geografi, ketiga nama ini punya kekuatanan berbeda juga. Betul kalau bicara secara kuantitatif, Pak Emil berasal dari Jawa Barat, gubernur, dan memang kelemahan yang biasanya harus diimban oleh calon dari merah ini adalah Jawa Barat. Pak Jokowi dua kali tidak pernah menang. Sehingga diasumsikan Ridwan Kamil bisa menutupi kelemahan di Jawa Barat. Tapi juga ketika bicara Mas Sandiaga Uno, ada variabel geografis yang juga bisa jadi kekuatan. Mas Ganjar juga belum optimal. Misalnya ketika berbicara di Sumatera dan Sulawesi, atau ketika berbicara mengenai daerah yang kemungkinan besar nanti lawannya akan Pak Prabowo lagi, dan Sandi itu punya kekuatan mengetah suara Pak Prabowo yang sekarang memang kalau disurvei Mas Ganjar belum optimal. Salah satunya beberapa daerah Mas Sumatera, termasuk juga di daerah Sulawesi yang dianggap melekat dengan Mas Sandi. Prof. Mahfud itu juga mungkin bukan dalam konteks komplementer menutupi daerah yang lemah ya, tetapi menguatkan daerah yang cenderung memang Mas Ganjar sudah memiliki kekuatan, tapi potensi untuk dipecah oleh lawannya. Misalnya bicara Jawa Timur. Misalnya bicara basis-basis itu di beberapa daerah selain di Jawa Timur. Prof. Mahfud saya pikir juga punya kelebihan di situ. Jadi balik lagi, dengan nama ini makanya selalu masuk dalam tiga besar, dalam survei beberapa bulan terakhir, dan ketika dipasangkan dengan Mas Ganjar dalam simulasi pasangan, ketiganya ternyata bisa menjadi variabel komplementer. Artinya apa? Nah, menurut saya paling menurut sekarang saat ini adalah ketika ketiga-tikanya punya modal elektoral, serangkan kepada Mas Ganjar, dalam konteks bicara narasi ke depan, dalam konteks bicara kenyamanan dalam governing, dan campaigning, tapres ini paling nyaman dengan siapa? Itu yang menurut saya paling penting dalam melihat ketiga nama yang dianggap punya modal elektoral, Bimba. Oke. Ditanyakan kepada Baca Presa ya, sebetulnya paling nyaman dengan siapa, tapi Mas Bimo apakah nanti... Mungkin Mas Bimo tahu bocorannya, sebagai teman yang di Ganjar gitu. Gini, kalau di PDI Perjuangan kan ya kita tahu, nama Bumega itu selalu menjadi sosok sentral untuk memutuskan siapa nantinya menjadi Baca Presa Ganjar. Jadi nanti keputusannya, apakah benar-benar hanya di tangan Bumega, atau ini betul-betul akan musyarah mufakat dengan semua partai pendukung Ganjar? Mas Bimo. Sudah disampaikan beberapa kali, setiap abis pertemuan dengan partai-partai pengusung, hal yang penting di dalam kaitan menentukan Cawapres di sini memang peran Ibu Mega sebagai Ketua Umum Partai BD Perjuangan cukup besar, yang tentunya terkait dengan Cawapres ini pasti akan dibicarakan bersama-sama dengan partai pengusung, termasuk infonya juga dengan bersama Pak Jokowi. Ini jelas karena beberapa kali feel press, baik saja Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, maupun Pak Jokowi dengan Pak Gaya Jimaruf Amin, itu sangat terlihat sekali bagaimana pembicaraan antar partai pengusung ini betul-betul tidak hanya bicara kepentingan partai-partai itu mendapatkan posisi apa dan siapa yang dicalonkan, tapi bagaimana formulasi kepemimpinan antara presiden dan wakil presiden ini betul-betul kedua sosok ini akan mampu menjadi presiden dan wakil presiden yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa saat ini mau ke depan dan sekaligus juga melanjutkan sesuatu yang lebih cepat dari fondasi 10 tahun dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang beberapa kali disampaikan ke publik selesai rapat dengan beberapa partai protek. Jadi kerjasama ini benar-benar substansial, benar-benar menjadikan kerjasama, menjadikan usia yang lebih maju, yang lebih baik, dan menjawab berbagai persoalan bangsa ini ke depan. Dan itulah yang menjadi kriteria kedua pasangan cawapres-cawapres ini selain tadi dikatakan bahwa tidak menutup bahwa variabel kandidat cawapres itu tentunya menjadi variabel untuk lebih memberikan dukungan kemenangan. walaupun tidak satu-satunya parameter politik, elektabilitas, maupun basis masa pendukung ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyangkut tadi. Bagaimana seseorang itu mempunyai kapasitas, intelektualitas, konsistensi, juga representatif dari hal yang menyangkut personalitasnya. Saya kira itu. baik, oke. Dan ini ada di dirikan nama. Jadi, masih cair menurut saya. Masih cair? Untuk antara apakah Pak Mahfud, apakah Mas Sandi, atau apakah Pak RK Sembiling, Pak Ritwan Kamir, itu akan terlihat nanti sebaiknya pada saat pasti akan ke KPU. Nah, situasi saat ini tentunya siapa yang akan mendampingi akan terlihat berbagai pendapat-pendapat di masyarakat. Apakah lagi-lagi PDIP dan koalisi akan menerapkan strategi last minute ketika mau bendaftar baru diumumkan? Atau bisa mungkin dinamikannya terjadi lagi ini? Nama yang sudah masuk ternyata berbeda lagi dengan yang didaftarkan. Kita akan bahas lebih jauh pepersa usai jeda. Mas Arawani, kembali ke Anda ya sebelum kita bahas soal strategi last minute. Kita tahu sekarang masing-masing Bacawapres tadi tiga nama itu punya kekuatannya masing-masing. Tapi, salah satu kekuatan yang menonjol dari Sandiaga itu adalah kekuatan logistik. Apakah menurut P3 itu memang adalah kriteria atau menjadi kekuatan yang saat ini paling dibutuhkan oleh Ganjar? Jadi, sebuah kontestasi pertarungan di dalam pemilu kita membutuhkan banyak cara dan juga membutuhkan strategi yang memang kompleks. Salah satunya tentu adalah bagaimana kemampuan penyediaan logistik untuk menyampaikan informasi, menyampaikan juga misi-misi dan sebagainya bagaimana kehadiran kita juga di masyarakat. Saya kira itu penting, tetapi yang jawab bagi kami memandang adalah kemampuan personal ataupun juga kemampuan kandidat tersebut di dalam memberikan support terhadap capres itu sendiri, support elektoral. Ini menjadi sangat penting. Kita tahu Pak Sandi juga punya kemampuan untuk itu di 2019 saya kira sudah dijalani dan tentu kami sendiri struktur dan juga caleg-caleg dari Partai Persatuan Bangunan juga akan mampu menjawab itu. Jadi kalau soal itu bisa jadi ya, kami teman-teman melihat dari sisi logistik, tetapi kami juga akan melengkapi dengan strategi-strategi dan juga kemampuan kolaborasi misalnya kemampuan Mas Sandi di bedang ekonomi. Saya kira itu juga akan menjadi jawaban salah satu pertimbangan bagaimana nanti Mas Sandi dipilih untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjak. Oke, baik. Mas Toto, kita lihat sekarang situasi politik sekarang mungkin berbeda karena tadi selain memang ada di tangan para ketua umum atau pepipiran koalisi, tapi juga Presiden Jokowi sering disebut-sebut punya pengaruh dalam menentukan siapa baca cawapres ataupun peta politik ke depan. Nah, menurut Anda bagi PD Perjuangan nanti strateginya akan menunggu sampai last minute karena ada pengaruh-pengaruh tadi atau bagaimana Mas Toto? Andai kata pun terjadi strategi last minute saya pikir bukan karena faktor Jokowi ya tapi lebih dikarenakan tanda putih pertarungan yang terdapat kalau kita baca di survei terutama antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo saling menyalik. Analoginya kalau dalam permainan kartu ketika pertarungan yang ketat ini orang buka kartu AS yang belakangan gitu ya karena akan terdapat strateginya kalau kartu AS dibuka terlebih dahulu. Dan apakah kemudian Jokowi akan menjadi faktor penentu saya berharap tidak bahwa dia akan menjadi dia akan menjadi variable yang dimasukkan untuk memberikan masukan karena mengerti legasinya mana yang harus diteruskan sosok-sosok yang cocok menurut saya sangat pantas untuk ditempatkan dalam salah satu variable penentu tapi balik lagi ini bukan masalah pemilu itu tidak bisa diartikan suksesi pemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum saya seringkali saya alamatkan kepada Pak Prabowo yang membawa narasi yang harusnya bisa sedemikian kaya sebagai seorang Capres tapi masuk hanya dalam gimmick-gimmick untuk kemudian menempatkan nama Pak Jokowi termasuk bukan tidak mungkin ketika berbicara nama Capres makanya muncul nama seorang Raka Bumi jadi saya berharap Pak Jokowi menjadi bagian dari masukan karena memang Ganjar dan Prabowo adalah bagian dari Capres yang akan bicara keberlanjutan tapi jangan salah mengartikan sehingga kemudian variable bottom up suara-suara dari publik konstituen termasuk partai pendukung malah menjadi berpikir baik, oke Mas Bimo terakhir jadi apakah PD Perjuang akan menerapkan strategi menyimpan nama Bacawa Pres Ganjar sampai di last minute? tidak ada ya strategi sekarang Perintah Ibu adalah turun turun dan turun untuk langsung door to door dari pintu ke pintu bagaimana menjelaskan keinginan kita Indonesia ke depan dengan Capres kita Pak Ganjar Pranowo mengenai hal yang terkait dengan Cawapres memang lebih diserahkan pada para pimpinan Parpol Ibu Mega dan juga mungkin Pak Jokowi lebih cerahkan di dalam memusyawarakan memupakatkan itu jadi itu dibatasi sekali tidak menjadi narasi seluruh partai pengusung di tingkat bawah karena semua sekarang baik itu P3 Hanura PDI Perjuangan juga Perindu kader-kader terutama calon-calon legislatifnya turun ke bawah door to door mengenalkan calon wakil presiden calon presiden kita mengenai hal yang menyakut calon wakil presiden saya kira partai-partai pengusung ketua-ketua umum sangat mendengarkan bagaimana kehendak-hendak publik maupun masukan-masukan publik dan tentunya berhitung kalkulasi-kalkulasi mana yang paling pas untuk menampingi menjadi cawabresnya Pak Gajar Panowo tapi strategi yang dilakukan di perjuangan dengan supartai pengusung saat ini adalah turun langsung ke bawah untuk mengambil hati rakyat dan menyampaikan harapan-harapan ke depan seperti apa dengan kemudian Pak Gajar Panowo dan cawabresnya sekaligus mendengarkan apa maunya rakyat dengan keinginan pemerintahan ke depan itu strateginya tidak terlalu terganggu dengan persoalan last minute untuk menentukan cawabresnya sekitar itu baik oke kita lihat nanti ya terima kasih Mas Mimo Mas Toto dan juga Mas Arawani terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News terima kasih Sylvia Mas Mimo terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih